602 berkas bakal calon anggota DPRD Kota Bengkulu hingga selasa siang masih dalam tahapan verifikasi administrasi dokumen. Sementara ini KPU Kota menemukan 7 nama bacalek yang terdaftar ganda yakni terdiri dari 5 ganda eksternal dan 2 ganda internal. Anggota KPU Kota Bengkulu Divisi Teknis Penyelenggaraan Debi Haryanto menyatakan selanjutnya pada 24 hingga 25 Juni KPU Kota Bengkulu akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan kepada partai politik yang bersangkutan. Sementara itu anggota KPU Kota Bengkulu Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Romy Segara mengatakan untuk daftar pilih sementara hasil perbaikan berjumlah 270.203 pepilih, rinciannya 132.663 pepilih laki-laki dan 137.540 pepilih perempuan. DPS HP ini akan diplenokan pada Rabu 21 Juni. Harapan kita penetapan DPS HP ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan DPT yang kita tetapkan ini adalah DPT yang bersih, kemudian mutakhir.